Hai tapi di sini masih kena pasang surut juga ke Bu masih masih ini segini airnya kalau masuk ini enggak kelihatan saya cuma kan berharap nanti kalau ada apa itu perbaikan apa tuh tujepar di sana depan tuh kalau bisa tuh minta ditanggul ini jalan ke sini soalnya air tuh masuk dari sini semuanya luar saya jadi lautan cuma masuk dari itu jalan sini kan semuanya sepanjang jalan sini aja masuk semuanya makanya ini jadi laut Mas itu tenggelam berapa hari itu tanam saya pas baru mau panen jadi gagal saya enggak bisa bilang apa-apa cuma Astaghfirullah minta tolong sama siapa orang yang gelam airnya sudah panennya padahal seladrinya bagus tapi nya bagus pranya bagus eh langsung air tuh masuk dari sana ujung sampai sana ujung semoga nanti itu ada perbaikan itu apa perbaikan tunggu tanggul-tanggul apa tuh iya tidak suruh itu anak-anak untuk untuk mengaktifasi yang pasang ya supaya enggak sampai ke sawah sawah badannya orang sana tenggelam juga sampai Oh soalnya Oh makin kesana makin rendah ya Iya kalau sini tenggelam sana tenggelam orang-orang kan tanya datang dari cepat saya itu jalan itu ya itu kan jalan Sekarang kita lagi ke tempat Bu Ismihana lagi terambikasi asal pemanggung jawatan kita ikuti terus Bu Istihana kacang panjang kacang panjang kacang panjangnya berubu nah ini belum ada anunya belum ada orang haru ini kacang panjangnya masih muda muda belum masih penang ini masih muda muda emang ini calonnya mau dipik diambil daunnya atau ini diambil daunnya kan biar nanti kacang panjangnya lebat bagus nanti kalau ini kan dibuang ini dikurangi dibuang ini ini nanti dibuang begini ya biar nanti kalau tidak membuat ya fokus ke buahnya dia enggak gini ini memang sangat diambil begini teranu emang ya kita memasakkan ambil ya nanti apa tuh buahnya lebat biar buahnya nanti tuh diambil yang tua-tua dia nih ya buang itu nih ini kalau di Jawa namanya kacang panjang daunnya apa boleh tempat sampai namanya biasa aja daun kacang panjang kalau yang itu yang beda lagi itu lembayong nah yang itu lembayong ini yang daunnya aja ini yang dibuang kalau di tempatku lembayong juga namanya ya sama tapi di sini masih kena pasang surut juga ke Bu? masih segini 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 airnya kalau masuk ini nggak kelihatan oh iya kan cuma nggak anu ya masih pengaruh nggak semata namanya ya pengaruh juga kalau habis kena air itu kuning-kuning rontok baunya itu sabit-sabit saya cap gitu terang ungunya subur banget bu nah itu kan susah lama terangnya segini buahnya juga susah lumayan terangnya cuma terangnya masih masih sebelumnya sudah terangnya Oh enggak sampai tiga bulatnya Buahnya Sudah kecil-kecil nih buahnya Sudah diambil setiap hari kok Kalau setiap hari bagus Ya ibadahnya disortir bu ya Disortir ya Diambilin yang sudah laku jual gitu ya Dipilih Ini kan nanti masih mau besar lagi Kadang orang kesini Itu orang tengkulak apa orang Kalau tengkulak itu saya ambil semuanya Nanti saya tinggal ngomong Pak aku punya sayur banyak tinggal kesini Bawa tapi kalau sedikit saya antar kesana Kalau orang Ada yang beli Ada yang saya kasih Ada yang minta Iya Tapi lomboknya ini gak serentak ya bu Yang baru tanam yang di depan itu Sudah ditanam bagus di belakang rumah itu sana Lagi tanam Belakang itu Yang kemarin Oh ini sakit ya Kenapa penyakitnya lomboknya Kenapa penyakit keriting Oh menantik keriting ya Misalnya kalau sudah kena penyakit begini Kenapa penyakit itu lomboknya Penyakit keriting Rodalnya juga kayak gini ya Iya itu penyakitnya Hmm Jadi kalau sudah keriting kayak gini gak bisa di anul lagi ya Tentang berbuah Cuman dia buahnya kecil-kecil Mau tak ganti nanti Nanti lomboknya kok Maksudnya tidak bisa berubah untuk jadi bagus lagi gitu Enggak Kalau sudah keriting Ini bayam Bayam cabut Bayam cabut ini dari pertama Panen Eh nanam itu Berapa hari baru anu Bayam cabut itu rasanya kok tinggal tidur Langsung panen ya Saya heran Saya kan ngomong sama babak ini Pak Bayam cabutnya habis Eh Tiga hari lagi sudah Wah begini Kok ini gak Gak terasa ya Cepat ya Maka saya ngomong Maaf pak Nanti saya punya sayur bayamnya lama Saya ngomong gitu kan Orang bayamnya 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 Kuku-kuku jempol ini Eh gak tau Ini yang tumbuh anakannya Lain Ini yang sudah diambil Dapat berapa ratus saja Sudah ini Kemarin Saya kan beli Bebernya cuma 65 Dapat 200 lebih Ini yang Tapi kalau bayam cabut Enggak macam anu Maksudnya Enggak di Bibitnya Enggak dipisahkan Langsung ditabur gitu ya Langsung ditabur Sini ya Cuma sering rajin Nyemprot saja Ini kan Magar gak polong-polong Masakan rajin Bisa aja Teramigasi di sini Dapatnya berapa Lahannya Satu hektar ya Kalau di SPSP Macam SPSP 3 Kadang dapat Dua hektar Mungkin karena Di sini Bisa tembus Jelodalat itu Berarti ya Enggak tahu Ini kan Kalau disarankan yang Selatarnya kan Terpisah Itu Lahan kedua Lahan kedua Ini kan Kalian lahan begini Iya Ini lomboknya Sasi-sasi Sasi-sasi Kecang panjang Sasi-sasi Kecang panjang Ini baru lagi Ini telaten Saya akan telaten Ini mau ditanam apa Bu Cabai Yang di depan rumah Kemarin itu Makanya Ini kapan Oh baru tadi Ini ya Ini Ini sudah Dua hari Itu Dua hari Tanam Nggak usah Nanti kan air Bisa Kesini Tepatang 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 Tapi bulan-bulan ini Pasarnya Tidak terlalu besar Juga Habis itu Sekarang Sudah enggak Yang bulan kesananya Sudah besar Tapi yang kesananya Semoga Jangan Tantian kawi Tantian kawi Tantian kawi Tantian kawi Cuma Yang penting telaten Akan Sepuasnya Budi Teramigasi Kalau mau nanam Sampai Secapeknya Kalau lahannya Bagus Kayak gini Batasnya Sampai sana Itu teman-teman Jatahnya Beli ini Sampai pohon Nipah Itu Kaitan Tramigasinya Satu hektar Semua Sampai Depan sana Itu Masih sering Ada kunjungan Dari Tramigasi Kadang ada Petugas-tugas Pake motor Banyak sana Survei Survei Lahan Semuanya Video ini Ditonton Dari Dinas terkait Ini Ngomong Apa Yang dibutuhkan Saat ini Untuk Kedepannya Supaya Saya Berharap Nanti Kalau ada Apa itu Perbaikan Apa itu Di sana Depan Kalau bisa Minta Ditanggul Ini Jalan Kesini Air Masuk Dari Sini Semuanya Saya Dari Lautan Masuk Dari Jalan Sini Semuanya Sepanjang Jalan Sini Masuk Semuanya Makanya Ini Dari Laut Tenggelam Berapa Hari Tanam Saya Pas Baru Mau Panen Jadi Gagal Saya Nggak Bisa Bilang Apa Apa Cuma Astagfir Minta Tolong Sama Siapa Orang Tenggelam Air Sudah Panen Padahal Seladrinya Bagus Cabinya Bagus Langsung Air Masuk Dari Sana Ujung Sampai Sana Ujung Semoga Nanti Itu Ada Perbaikan Itu Apa Perbaikan Tanggul Tanggul Untuk Mengaktisivasi Pasang Sampai Nggak Sampai Ke Sawah Sawah Soalnya Makin Kesana Makin Rendah Ya Kalau Sini Tenggelam Kurang Tanya Datang Dari Cepat Saya Itu Jalan Itu Jalan Siap Ada Pasang Anak Langsung Lari Habis Pasang Lari Itu Bikin Itu Semuanya Itu Di Tanggul Tanggul Itu Jidu 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 Masuk Kan Kalau Masuk Yuk Kami Nggak Makan Nunggu Panen Lagi Laman Ditambah Lagi Biar Air Nggak Masuk Besar Cuma Dari Situ Aja Air Yang Belakang Sudah Ditambah Ditinggikan Haman Anak Itu Kalau Nggak Begitu Yuk Payah Kami Orang Nggak Kemana Mana Terima Kecuali Kalau Beluh Keluar Bapaknya Nggak Mau Nggak Orang Bakla Juga Kasian Hati-hati Sampai Jalan Jalan Itu Jalan Bagus Dulu Pas Patu Saya Datang Belum Ada Rumput Nggak Sampai 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 Oh Ini ini parit ini parit kalau pasang besar sampai lewat sini nyebrang sini airnya Oh pakenya dibuat ini kalau pasang ini ya biar tinggi-sengaja yang sana besar lagi begitulah teman-teman cerita sedikit vlog saya hari ini bersama Ibu Ismihana harapan kedepannya Ibu Ismihana ini supaya tanggul di pinggiran sungai ini untuk segera ditinggikan biar kalau suatu saat air pasang tinggi enggak sampai ke lahan padang mereka ya begitulah teman-teman vlog saya kali ini bersama Ibu Ismihana dan jangan lupa dukung terus channel bank CK87 dengan cara like komen dan juga subscribe biar saya lebih semangat lagi pimpin konten yang menarik buat anda dan kontennya menginspirasi buat teman-teman migrasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel bank CK87 makasih dadah terima kasih telah menonton